PENA 135 keluarga peserta program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA di wilayah Malang Raya sudah siap keluar dari kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Risma Harini saat melakukan kunjungan ke Pakesaji Kabupaten Malang pada selasa 31 Oktober 2023. PENA merupakan program dari Kementerian Sosial dalam membantu keluarga miskin ekstrim dengan memberikan bantuan permodalan usaha. Dari semula yang mengikuti program PENA 443 keluarga dengan kategori kemiskinan ekstrim di Malang Raya, 135 keluarga siap graduasi atau lepas dari kepesertaan program bantuan sosial. Mereka mulai November 2023 tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah dalam program keluarga harapan. Pada awal program hanya dua orang yang memiliki izin, namun saat ini sudah 90% yang memiliki izin usaha dan mulai mengembangkan usaha mereka. Untuk saat ini program PENA mencakup pendampingan bagi peserta program untuk memperbaiki pengemasan dan penamaan produk agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Untuk UMKM di bidang makanan akan dibantu izin proses di badan pengawas obat dan makanan. Sementara untuk membantu pengelolaan keuangan, Kemen Sos bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam literasi keuangan untuk perencanaan dan pengembangan usaha. 143 yang ikut, jadi itu bulan November ya. Saat ini sudah graduasi, mereka minta keluar dari Bansos 135. Dan saat itu mereka hampir semua nggak punya izin. Ada cuma dua atau berapa yang punya izin. Sekarang hampir 90% sudah punya izin. Kemudian sekarang ini lagi kita makeover untuk apa namanya, packaging-nya, dan branding-nya. Sehingga mereka bisa masuk ke tingkatan-lata. Nah kemudian karena makanan, nanti mungkin kami akan ke Bepom untuk membantu ini proses izin untuk Bepom-nya. Seperti itu, tidak? Bepom itu yang dibantu itu yang sudah tergradasi ya? Yang graduasi? Tidak, tidak. Karena masih ada? Jadi dia dulu belum masih penerima. Jadi waktu November itu kita pilih, mereka masih penerima, penerima bantuan sosial. Nah kemudian kita ngambil data dari situ. Karena Pak Presiden kan menyampaikan harus 2024, kemiskinan ekstrem harus keluar. Makanya kemudian kita ngambil data itu. Dari itu yang kita pilih yang miskin ekstrem, kemudian kita train, kita training, dan setelah itu kita training, itu tadi 443 keluar 135. Itu sudah lepas? Sudah lepas. Jadi sudah mulai bulan ini, bulan depan mereka sudah tidak terima. Dengan Klinik Usaha Palawan Ekonomi Nusantara, diharapkan untuk mendukung para pelaku usaha skala kecil penerima manfaat, agar bisa naik kelas atau memperbesar skala usaha mereka, sehingga mampu mengatasi kemiskinan ekstrem. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Selamat menikmati.